Halo pemirsa, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat kampung gembira gemrong yang terletak di Jakarta Timur. Di mana kampung ini telah dilakukan revitalisasi setelah terjadinya kebakaran pada 25 April lalu. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini menerapkan konsep Zero Runoff dan juga Waterfront City. Wah, seperti apa ya pendapatan yang ada di kampung ini? Nah, daripada penasaran, langsung saja yuk ikuti saya. Pertama kali menginjakkan kaki di kampung gembira gemrong, mata saya dimanjakat dengan warna-warni rumah warga dan berbagai macam gambar yang terdapat pada tembok rumah dan dinding tempat atas. Mulai dari kesenian dan para tokoh betawi, edukasi memilah sampah dan membuang dengan benar pada tempatnya, hingga ajakan untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dan sungai. Sebanyak 138 unit rumah warga yang dibangun menggunakan 7,8 miliar rupiah dana dari basnas basis DKI tertata dengan sangat rapi, mendapatkan pencahayaan yang cukup, ruang permainan anak dan aktivitas warga yang luas. Berbeda jauh dari sebelum adanya revitalisasi dilakukan, karena lingkungan tempat tinggal warga begitu sempit dan kumbuh, hingga cahaya matahari sulit masuk. Ya, seperti itulah ungkapan yang disampaikan Ketua RT 6, RW 3, Kampung Kumbira Gebrong, Mugi Harto. Saat ditemui di lokasi tempat tinggal, Jani. Sangat bersyukur sekali ya, karena kita setelah dibantu oleh Pemda dan kerjasama dengan Basnas Bajis DKI Jakarta, sehingga warga kami bisa menempati rumah-rumah kembali. Alhamdulillah, yang dulunya kumbuh, sekarang sudah bisa bagus lah, lebih bersih. Mudah-mudahan kehidupan kedepannya ya bisa menjaga ini apa yang telah diamahanakan oleh Pemda dan Ketua Jakarta. Rasa Haru pun juga tak kunjung usai menyelimuti perasaan warga atas dibangunnya kembali rumah mereka, dengan kondisi yang jauh lebih baik pasca kebakaran. Terima kasih, saya punya rumah lagi, senang, bersyukur ya, mudah-mudahnya gembira terus. Warna-warni rumah warga diharapkan akan selalu mendatangkan kegembiraan bagi siapa saja yang mendatangi kampung ini, khususnya untuk warga setempat. Hadirnya konsep Zero Runoff akan melakukan pengendalian banjir melalui pembangunan raina severtikal atau sumur resapa. Air limpasan hujan tidak dialirkan ke luar atau sungai, melainkan dikelola di kawasan itu sendiri melalui 16 sumur resapan. Wah, pembangunan kampung gembira gemprong ini menjadi percontohan bahwa perkampungan warga yang padat penduduk ternyata dapat dibangun dengan konsep modern dan ramah lingkungan. Dari Jakarta, Cahayasari, Afra Augusti, Kantor Berita Antara, Mewartakan.